Nah, ngomong-ngomong masal ikan cupang nih Jujur aja nih Sekarang, penggemar ikan cupang gimana sih? Berangkat jam berapa? Berangkat tadi jam setengah Sembat, apa yang namanya? Sembat Atau-tau lomong-omong masal gue Kok harusnya punya rumah? Kenapa? Dari mana? Itu! Masa kucing gue dikaunin sama kucing ketangga gue? Buset! Kucing gue mahal Kucing apa? Kucing persia? Anggora Aku kaunin sama kucing kampung Kalau di tempat gue bukan anggora namanya Anggoro Ini datang apa nih? Tadi, aku jemput Baru aja Dua Tadi sempat tidur, mah Mungkin masih sibuk Oh, tapi Sorry, sorry tadi gue Tapi aku kata butuh Aku babi tidur kayak di bawah Gitu Abisinin ini Tadi pas ngeliat aja be Dih, mobil platnya gay nih Jangan-jangan ombor nih Gue liat bener be Eh, bicara masalah apa namanya Bat G Kenapa ya di kampung gue di tegal juga gay juga ya? Iya Dapatkan ikan cupang terbaik Hanya ada di Viskinian Official Viskinian Store Pantau live YouTube-nya Hanya di channel YouTube Viskinian Official Dan jangan lupa live di Instagramnya Nyupang Official Ikan cupang ya Wacau Karsidenan Pekalongan itu Karena Ceritanya itu kan satu karsidenan Jadi waktu zaman penjajahan Oh iya iya Itu Batalionnya G Oh Tegal Eh Iya Berebes Tegal Tegal Gawbaten Pemalang Pekalongan Kota Pekalongan Batang Itu G Semarang beda? Semarang Kalau Kendal Semarang udah hal Oh Abis sekarang masih bingung Semakin kesana makin itu Iya G Gue pas sini kok G Om gue Adinya bapak gue Itu karsidenannya masuk Pekalongan Gue gak ngerti karsidenan apa ya Oh Ini gue gak ngerti Om gue ngomong gitu Karsidenan Pekalongan Udah ada pakar pasti paham ya Karsidenan Pekalongan Tapi kalau orang Pekalongan ditanya Mas kok Bisa G ya Sama Pekalongan Iya karsidenan Tegal Enggak begitu enggak ya Karsidenannya Pekalongan gitu Iya kan Tapi kan Memang bener karsidenannya Pekalongan kan Tegal kan Karsidenan itu apa sih Karsidenan itu Istilahnya apa ya Karsidenan itu Karsidenan itu Itu kebagian wilayah aja gitu Oh gitu Distrik lah ya kalau Basakrennya Basakrennya Kenapa mesti Pekalongan Gue irin yang Tegal Kenapa gak kandidinan Tegal gitu Emang kota besar gitu ya Ya mungkin Gimana ya Gak tau sih Mungkin dulu pusat pemerintahnya disitu mungkin Oh jaman di Belanda gitu ya Iya jaman penjajahan gitu Oh Basakrennya distrik B Distrik Kalau di Amerika kan ada distrik ini Distrik itu Gimana kabarnya B sehat ya Baik baik Aku jauh-jauh dari Pekalongan kesini Pengen memantau ini aja Oh Di sejarah nih dulu Kayak gini Gue inget banget ya Apa tuh Makanya belajar gitu Ngasih bakar Di styrofoam gitu kan Pengen lihat aslinya Ternyata Masih itu ya Masih Genuine Masih asli ya Kalau tempat Gue kan udah berubah soalnya Karena kan Kalau lu mau Udah berkembang pesat Kalau lu mau Udah berkembang Marketnya beda Marketnya Itulah Bedanya orang sama gue Tapi Tapi gini Be Kita kan Kalau gue kan Emang belajar banyak ya Dari beberapa channel ya Yang emang Gue pelajarin banget itu kan Dari Bang Awan ya kan Itu bener-bener gue Jadi kenapa Karena Dia detil banget tuh Teranginnya Gini-gini Part-partnya itu detil banget Dan gue belajar banyak Dari situ Dan akhirnya menjadi seperti sekarang Termasuk Channel Babi juga Makanya gue juga Kesini Ketempat Bang Awan juga Bentuk Istilahnya Rasa Terima Kasih Keren-keren Mantap Itu Itu orang baik Iya bener Kalau gue dulu gak begitu Kalau gue tuh beda loh orangnya Kenapa Jadi gini Gue itu Tenak cupang Sendiri Gak punya temen Iya Mau nanya gengsi Bahkan orangnya gengsi ya Iya terus Menanya gengsi Akhirnya Gue bikin Biar cupang gue dengan orang Gue bikin Youtube Nah Cara bikin Youtube pun gue Nonton tutorial Youtube lagi Iya gitu Gak pernah nanya sama orang Terus Dengar-dengar Katanya Youtube bisa menghasilkan duit Nah Caranya gimana Gue juga gak pernah nanya sama orang Gue belajar sendiri Gitu kan Ini gue kayak gak punya temen gitu Gitu Terus akhirnya Cara jualnya gimana Ini Kalau dijual di Youtube kan Via WA tuh biasanya tuh Iya Via WA kan Via gue bunyi mulu Ya kan Gak tenang hidup gue Itu kan Akhirnya gue coba Bikin Facebook Bikin Instagram Ini tahun berapa tuh Ini tahun berapa tuh Bikin Facebook Udah lama juga Pertama itu gue gak Instagram Facebook ya Kalau bikin Facebook Terus Apa namanya Gue gak pernah nge-add orang Gapernah Jadi orang yang justru nge-add gue gitu Masuk ke grup KCHI gitu Masuk Masuk semua Jadi gue ngeliat di berada gitu Ada grup-grup gitu kan Ini ada apa itu Ada telepon Siapa ini Dapatkan Solitaire ikan cupang Terbaik Berkualitas mantap Dijamin Hanya ada di Juragan.toples Wacau juga ya Jadi gitu Gue bikin Facebook aja Gak pernah nge-rap orang Akhirnya orang pada nge-rap gue Di kualitas Di Facebook Lama-lama-lama Enak-anak-enak Kalau lama ke bannot Facebook gue Facebook gue hilang Jadi nama orang Gue bingung Jadi Oh The heck mungkin ya Iya jadi nama orang Akhirnya gue bikin lagi Karena bikin lagi Ya karena gue Dulu gue begitu jahat banget Gak pernah nge-rap orang Sekarang gue Et-et-in semua gitu kan Akhirnya di Facebook gue bosen Udah boleh nge-enak Akhirnya gue bikin Instagram 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 pun begitu Instagram pun Gue gak pernah nge-rap orang Gak pernah Orang yang nge-rap gue Eh gak follow orang Orang yang follow gue gitu kan Jadi gue dibilang gak sombong Karena emang Bukan sombong Gue emang Sebetulnya gak terlalu peduli Amal lingkungan sekitar Gak pernah peduli gitu kan Tapi sekedar tau-tau Misalnya kayak gue Nonton channel Youtube Dulu nonton channel Youtube Pertama kali gue tuh Nonton channel Youtube Oji-Oji gue Pertama malah Oji-Oji Yang pertama kali gue tontonnya Oji-Oji Abis Oji-Oji baru Baru Rumah Jepang Baru Tio Baru Lagiwadi Baru Ini Nusaik 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 dulu Tampilannya Begini dulu nih Tampilnya begini nih Eh sempet mewah di gitu Diwarnai Sempet mewah Stylis ya Eh sekarang balik lagi ke begini lagi Jadi malu nih Nah itu Jadi kalo Pas gue ngeliat Ada Bukan kompetitor ya Namanya Ada Partner sama gitu Sama Di channel yang sama Tentang itu Gue suka Perhatikan tuh Dari mulai channelnya Seperti apa Bahkan Sampai detail-detailnya Gaji Youtube nya gue Gue liat gitu Gaji gue berapa? Iya Ada Ada Itu Itu bukan buat iri-irian Iya buat motivasi Buat motivasi Oke Masa Nusaik gajinya Sekian Gede Masa gue kalah gitu Misalnya Robby Mesa atau siapa gitu ya Itu buat motivasi gue dong Hampir Itu makanya Di social media gue itu Pasti ada Si story ketikan Itu pasti ada Nusaik Rumah Jupang Oji Proji Najwadi Terus Manson Jupang Reot Semua temen-temen gue klikin Gue pengen tau Mereka Mereka berkembang apa enggak Gitu Jadi Bukan iri Bukan Kalo masalah Iri mah Gue irinya bukan disitu Kalo gue tuh paling Iri Sama orang Oh dia bisa sholat Tiap hari Gue enggak Itu baru gue iri Itu yang gue iriin Kalo masalah keuangan Gue gak pernah iri Karena hidup gue emang dari dulu Masalah keuangan mah udah aman-aman aja Karena bapak gue juga Bapak gue orang punya Ya kan Walaupun gue pas nikah Udah Gak berhubungan sama orang tua Gitu kan Nah kalo kawan Nah ini kita lagi ada Sama Bang Bor nih Bang Bor itu Pemilik kakul instagram Lojaik Lojaik Genetik Sama Youtube kan juga sama Tapi Lo punya Facebook Lo punya Tapi Lo ga pernah tau Facebook lo Iya Lo Lo harga sama Dulu Apa namanya Lojaik ini pertama kali gue tonton Youtube Ya Ya masih Tulun lah Sekarang Masih sama Terus tiba-tiba modern itu Iya Bermutasi Tadinya kan begini semua nih Bermutasi apa? Metamorfosis Bermutasi metamorfosis Ini huacel ya Camuri Nah itu udah lama Pertama camuri gitu kan Terus tiba-tiba gue nonton Terus ke сопonyu Setekonya kok Sekolah season Sekarang balik lagi ya Sekarang balik lagi Sepertinya dia akan Sepertinya enakan alami aja gitu Enggak sih kakak Gue ingat itu Anak kan udah mulai gede Gue enak aja sih maksudnya Karena gue kan Perhatiin semua berapa anaknya? sekarang masuk dua setengah bulan eh dua dua tahun setengah gue wacau-wacau anak gue kuliah enggak bukan itu sih kalau anak udah kuliah kan udah bisa mikir nih kalau yang masih segitu malah-malah bayang apalagi anak gue kan laki-laki tuh dia pengen menjadi seperti ayahnya oh gitu ya pasti ya gue baca-baca yaudahlah gue kasih contoh lah betul-betul berarti sekarang udah berapa bulan anaknya? sekarang gue anaknya dua yang pertama itu dua tahun setengah oh udah gede ya yang kedua itu masuk sebelah sebulan ada tuh anaknya yang suka ngeliatin ikan jepong bapaknya? sekarang sih luar biasa ya kita baru nuang buraya ya kan ke dalam kolam bus itu yang bulat itu dia nyemplung di situ mandi hahaha kita kita nggak bisa jengkel ya seperti orang tua ya orang popona lanjutkan cuma jangan semuanya itu aja tapi takutnya ini dia ngomong-ngomong kutu air itu enggak kalau kutu air kan di tempat yang lain jadi kalau sekarang itu kita memang fokusnya memang fashion-nya kan sebenarnya gua beli cupang itu pertama iseng-iseng aja deh jujur gua inget waktu lebih pernah beli ikan cupang Black Samurai 8 juta ya sepas itu bener-bener kontennya pernah kan? pernah selainnya cewek kalau nggak salah ya Maria namanya ya di apa di Epoq dia itu salah satu orang penjual jepang yang beli di Thailand jadi karena gua nggak punya link ke Thailand di Facebook ya nggak kalau punya link ke Thailand Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam kasihan lah lah ke leher satu miliar jauh kan tadi dulu oke tadi ya kayak belum ti turunnya gitu ya biasa deh tukang cupang masih begitu kiri-kiri tukang cupang begini eh tuh ngapain kamera udah ijin belum? eh udah ijin belum? ijin dulu kalau mau kamera sama PPKM udah itu bininya di bawah kasian nungguin masuk 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 sayang sini sayang iya 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 pasang sayang padahal dirubah aja pasang kamera doang ini sayang-sayangan yaa aduh eh alhamillah lagi 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 talking 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 yaa permisi yaa permisi yaa yaa ingat Black Samurai nah dia dia posting tuh posting blurrin dulu pertama dia posting blurrin oh ikan nih padahal gua dulu pernah ikut punya ikan kayak gitu tapi masih bulang banteng gitu di marble-marble gitu kan iya fancy lah ya iya fancy tapi ini kok hari Melati pas gua datang kesana harganya 2 juta ya gitu ya gua beli 4 pasang 8 juta gua penasaran dia nawalin gua lagi samuraya menemo gua keduanya beli lagi tuh 7 juta 200 ya kan ya di total mah udah 16 jutaan lah gua beli tuh nah pas gua masukin youtube itu banyak permintaan ah akhirnya gua sendiri dikit tuh iya kasih bukan dia kasih bukan dia kasih bukan dia ngertanya dia beli di komunitas apa namanya Thailand iya iya ada grupnya kan iya 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 100 juta berapa 100 juta 100 juta iya 225 ekor 225 ekor 200 juta terus gua jual-jualin dapet lu tau gak yang beli tuh siapa siapa gua tau yang beli tuh sekarang pemain ternama semua loh siapa tapi gua dulu gak sadar siapa siapa beli amat faizin beli gaik samurai iya terus gua pasang adrenalin akuatik adrenalin terus di blurim sama samurai nya oke terus terus orang medan juga ada pokoknya banyak lah gitu gua jual-jual di Facebook tuh nah ngomong-ngomong masal ikan cupang nih iya iya jujur aja nih sekarang penggemarnya ke cupang gimana sih kalau penggemarnya ya iya penggemarnya masih banyak cuma makin pintar oh makin pintar jadi karena kalau dulu kan mungkin orang belajarnya itu untuk mereka apa ya ngerawat terus cara breeding gitu ya kalau sekarang udah beda biya eh bang bang gitu kan iya bang sambil kirim flyer saya mau main di kelas ini oh gitu jadi mau main kontes ya iya sekarang gitu weh makanya lumayan luar biasa sih saya juga baru cari dong yang ada di kelas ini jangan bikin flyer ya gitu ya ya kita senang juga artinya apa yang kita sampaikan itu masuk gitu masuk manfaat gitu kan nah terus eh kalau mau naik harga gimana nih kalau harga sebenarnya standar sih ya kalau gini jadi ada kalau dulu itu gue bilang hukum pasar ya gue walaupun bukan anak ekonomi tapi itu terjadi di mana-mana apalagi kita taruh ketika kita mau lebaran deh pasti harga naik karena permintaan banyak barangnya sedikit iya 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 jadi harganya naik kalau sekarang sih masih standar sih masih enak lah Alhamdulillah untuk kelas-kelas kom itu kalau jual ya masih tinggi lah masih juta nah kalau Bang Bor nih lagi nge-breed ikan apa aja di rumah kalau yang masih di-breed itu memang fokusnya kesitu semua bingung CT Grizel HM Grizel DTHM Grizel PK Grizel iya kena kontes semua tuh iya karena kita mau gak mau kan mengikuti arus itu kan kalau mau seleksi alam dan lagi-lagi gue mikirnya gini sih karena gue kan punya anak nih punya istri ya kan hobi gue terselurikan tapi anak istri gue juga butuh makan iya 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 kalau gue cuma menyeluruhkan hobi doang tapi gue egois gak memperhatikan anak istri kan ya kan iya 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 cape-cape-cape doang ya iya 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 tapi pelakat-pelakat ada? pelakat banyak sih kalau pelakat-pelakat itu sekarang Black Series juga banyak banget lu main hitam juga main? main hitam cuma karena ini kan ikan unik nih ikan timing ya gua bilang ya 2 bulan bisa mutasi 3 bulan ngeblok 4 bulan mutasi lagi betul ya iya 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 kalau ikannya banyak-banyak iya 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 cuma... ya gitu masih base kill-base kill iya 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 tapi nanti ada yang mutasi lagi kalau multi sekarang larinya ke situ semua sih larinya ke kontes semua jadi multi-multi kalau ini belum karena ini fokus ke longfin lu bukan dulu multi loh kalau multi ada 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 cupang yang multi ada cuman kalau ini ngebreed gue berhenti dulu karena gua fokus ke longfin semua iya longfin itu tadi apa namanya HM HM gua berani main tetapang kalau di lu kan enggak berani iya bener-bener jadi lu itunya gimana ngakalinya tuh kalau gua itu sih jadi gue kan belajar sirkulasi air ya dulu gua pernah pengalaman itu satu-satu waktu itu sumurnya kemasukan itu be kemasukan Sunlight yang gede segini musuh sumurnya betul dan itu kelalaian pekerja ya tapi kan kita harus cari solusi kan sumurnya lebih berapa iya ada sentri tanah gitu ada bibirnya dan ada tutupnya nah itu masuk tuh masuk ke situ gue juga heran sih Mas udah ditutup tapi masih masuk terus gua buka kan Wah bener bisa semua itu waktunya permukaannya kan itu kan buat mandi lu juga enggak enggak buat mandi karena fam sama rumah kan beda Oh enggak bisa ringkasnya gua besok undang tukang sumur dong di sedot pakai diesel gitu kan hari 2 malem di sedot masih masih berbus aja mah eh berbusanya udah berkurang cuma ikan kalau dimasukin ke air itu langsung kalau halmen itu kan gini ya setengah bulan ya langsung jadi gini hahaha dan itu gila banget sih terus 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 dari situ gua beli alat pengukur TDS PH gitulah oh ph-nya ph-nya 9 tahu angka TDS nya berapa 3.500 itu standar berapa tuh TDS termain TDS kok kurang 150 iya 150 ke 3000 kan langsung itu makanya ikan langsung kuncup Oh berarti kalau TDS tinggi lagi otomatis ikan kuncup ikan finrut gini-gini terus gua ambil sampel lagi air dua gua kasih garam sama enggak gua kasih ketapang sama enggak gua kasih ketapang garam jadi gua campur-campur ya oke angkanya paling baik ini gitu kan terus gua baca lagi Oh untuk menurunkan TDS pakai aram Oh untuk meninggalkan gua pakai ini pakai itu pakai itu gua beli komposisinya belinya dimana ya di toko online nggak usah bingung kan nggak usah pakai tanya iya gimana beli ya iya gua beli Oke tuh beli bioring beli kristal bio beli apalagi beli apalagi pokoknya yang enggak ada di tempat kita beli di online kita beli kita racik kita bikin dua tetap kita filter kita filter percobaan lah ikan yang jelek dulu kita lihat satu hari oke aman 2 hari aman kegari satu minggu ini temukan itu kan terus berjadanya waktu kantanya plakat semua tuh iya 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 jalan waktu kok kayak monoton gitu kan pengen tantangan baru kita beli ct dan di ct kok makin hari kok makin kering gitu hahaha makanya udah bener makin kering oke masalah kita coba settingan baru kan Oh kalau di ct air ini cocoknya seperti ini ct bosen pakai HM sama di THM gua lihat kok lengket semua gitu kan kita belajar lagi Oh settingan untuk air ini untuk air di tempat saya itu kalau untuk HM di THM settingan seperti ini dia belajar dari situ aja sih learning baik malah pengalaman sendiri ya betul 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 jangan nanya-nanya Bang DT gua HM begini kenapa tuh Bang nanya bisa cek saya dulu belajar dari kontennya yang aman sama sampai saya enggak pernah ya Iya bener Iya pokoknya kalau oh iya begitu kita praktekin aja Oh gagal berarti nggak cocok sih sama gameplay gue bedakan setiap wilayah kan itu beda betul kita sesuaiin lagi gitu intinya belajar dari situ aja kayaknya enak banget ngobrol nih sampai nggak kerasa nih kerasa sampai gerah sampai gerah eh Bang Boro tapi Bang Boro tetap semangat ya kalau kalau gue gini ya kalau kan memang sekarang enggak seperti dulu gitu loh bagi gua ini hobi kalau ada duitnya matop nuwun gitu loh itu bonus itu tapi kalau pun nggak ada duitnya ya kita cari di lain tapi emang udah hobi gitu ya tapi Bang jujur nih jujur mau nanya nih punya pekerjaan lain ada apa eh gua bikin apa itu tropi ukir ya tuh sekarang Iya buat-buat kontes gitu ya Wih ini sekarang masih garap kemarin itu itu yang baru saja di Samarinda itu eh punya klien gua juga gua yang bikin terus juga sekarang di Balikpapan juga Malaysia paling seri Malaysia banyak banyak kalau pesen dapet kebohongan gue ya boleh lah kalau contohnya sampel nih ya seperti yang ini boleh iya boleh izin nggak deh serius loh baru tuh iya betul lu iya dia bukan logam ya Eh bawa-bawa pakai kayu eh kayak ya aku lupa akhir-akhir gue nih yang di Solo ya Solo bukan boleh izin nggak apa kan mau kasih sampel katanya bikinin buat liga CBC dong empat aja kalau udah nggak papa buat sampel gue penanya nih misalnya untuk BOS harganya berapa tuh kalau BOS itu kan piala yang besar ya jadi itu tergantung itunya tergantung tingkat kesulitannya Iya kita bikin sesuai aja dengan fashion si show chairnya itu jadi misalnya temanya ini nih wayang ini kita bikin detail seperti itu kita bikin terus dibikin sesuai seperti itu dan modelnya itu dua Oh iya baru-baru nggak banyak gitu loh kemarin yang punya dia tuh dia sendiri iyalah nggak ada yang lain gila aja BOS mana ada kalau kalau lu bikin nomor cincu art enggak lah ya semoga bisa sebesar Amin Amin tenang-tenang gua dukung tapi bikinin gua dulu empat ah siap biasa nanti apa-apa yang bikin namanya jadi ada konsep-konsep-konsepnya YouTube aja aja ininya ininya itu sih kalau sekarang misalnya-misalnya nih misalnya cuman bikin lima doang yang gede-gede itu berapa hari tuh berapa lama kalau normalnya satu bulan ya normalnya ya karena kita akan pertama memang pekerjaan udah ada banyak projekan dan itu kan paling kita selipin udah selesai nih yang ini satu hari sorenya baru kita berharap sampai malam anak kan juga harus diriakan yang kerja nanti besoknya kerja lagi kalau desain gimana kalau desain tinggal kasih lagi gel brainstorm aja gua penginnya ngoleh-ngoleh terima kasih New Life gini hani kita bikin sketchnya nyonya perambar galiba Giam Gek gini boleh apa-apa gelapa di tinggal semua suka kram emang ya orangnya gitu gitu deepen aku aja gitu apa aja oke jadi buat kawan-kawan yang masih senang sama ikan cupang kalau mau beli ikan cupang.com atau ikan cupang-cupang koleksi biasa lah langsung aja dihubungi di jangan ke tempat saya kemana masih habis ikannya udah dipesan sama orang semua Oh gitu ya udah pokoknya kalau mau tau-tau edukasi lah Bang Porni sering live di Instagram ya ya paling itu apa bacan-bacan baca cantai baca cantai dia sering lagi seneng live live gitu ya tapi bacot doang bacot doang ngejual enggak ya mungkin kawan-kawan yang mau ada bikin-bikin mau bikin-bikin apa piala tropi ya langsung aja hubungi pokoknya hubungi lah lama banget sih kalau mau mau hujat mau hujatnya di sini aja di komentar ini mau hujat di komentar ini aja semua hanya hanya itu kita memerankan peran bro di konten itu kalau sebenarnya gua itu orangnya baik hati tidak sopok lagi bergabung suka bersodakon rajin sholat rajin ibadah pokoknya yang baik-baik lah oke kawan-kawan gitu aja jangan lupa di apa ya dislike dan di report jangan lupa dipantau ya dipantau kita-kita ini ya atau pemain cupang lain dipantau oke terima kasih Bang Bor udah boleh ngobrol nih nggak diundang kalo gua ngobrol sama lu diundang kemarin sama lu ya Allah bisa aja dateng lu Bang Bor lu dari pekalangan ke rumah gua hebat ya oke mantap kalau kawan Bang Bor aja semangat masa lu enggak ya tetap semangat di ikon cupang salam cupang Indonesia Indonesia Indonesia